Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria. Halo, Kak Hasan. Halo. Kak Hasan sedang ngapain sekarang? Dengar lukis kardus. Ya, ini Kak Hasan sedang melukis kardus bekas yang dibuat lingkaran seperti ini. Kak Hasan hendak membuat apakah? Nanti kita lihat. Nah, tadi selesai mengecat yang lingkaran dari kardus warna biru tadi itu, sekarang diain-ain kan. Kak Hasan mengecat gelas plastik bekas yang dipotong, membentuk seperti itu. Itu alas gelas plastik bekas ya, gelas plastik bekas bagian bawah. Dan ia beri warna merah. Semuanya. Entah apa yang akan dibikin oleh Kak Hasan ini ya, teman-teman. Kita ikuti saja ya. Hampir selesai. Belakangnya itu. Karena ini gelasnya warnanya putih, jadi dicet akan menghasilkan warna lain. Begum. selamat menikmati selesai sepertinya sekarang Kak Hasan mau mengecat yang lain dia mau mencuci kuas dulu sekarang Kak Hasan mengecat gelas plastik bekas yang dipotong kecil-kecil dengan warna hijau mengecatnya itu di permukaan aja ini kita singkirkan di angin-anginkan itu masih banyak ini menggunakan cet akrilik merek Faber Castle kalau pegang sedikit kan enggak apa-apa nanti cuci tangan di angin-anginkan ini tadi yang sudah di cek di angin-anginkan disini jangan terlalu tebal yang penting merata di tanganmu kan bisa di itu jangan terlalu tebal jangin-anginkan dulu resiko bermain cet memang kotor tapi itu sebanding dengan hasilnya hasilnya selain itu juga cet ini kalau kena di tangan itu mudah dibersihkan teman-teman tidak perlu takut kalau bermain dengan cet akrilik maupun cet poster tinggal berapa lagi yang bagian kecil dua lagi nah ini semua sudah di cet dan di angin-anginkan dulu ini sedang di angin-anginkan di keringkan dulu ya teman-teman sebelum nanti dibentuk menjadi sesuatu ini semua dari barang bekas ya kelas plastik bekas kardus bekas yang akan difungsikan lagi menjadi sesuatu yang berguna tunggu aja ya teman-teman nah inilah dia teman-teman yang kemah yang tadi di cet oleh Kak Hasan ini menjadi bentukan seperti ini ini ya nah untuk bunga yang kuning dan merah ini dibuat dengan menggunakan gelas plastik bekas seperti ini ini digunting pada bagian tengah seperti ini untuk bentukan bunga yang kuning ini tinggal digunting kecil-kecil ini gelasnya sangat lunak jadi menggunakan gunting biasa bisa tidak usah gunting khusus untuk plastik atau besi pakai gunting biasa bisa kemudian untuk yang bentuk ini bunga yang merah ini tinggal dibentuk kelopak-kelopak lancip untuk daun itu sisa gelasnya sisa yang untuk membuat bunga kuning dan merah jadi bagian atas ini digunting untuk lonjong lancip daun kemudian untuk yang bunga ini bunga ini menggunakan tas keresek bekas tas keresek motif ini jadi penampakannya lebih bagus karena saya tidak lagi punya koleksi tas keresek motif ini contohnya saya buat dari tas keresek biasa digunting panjang-panjang seperti ini lebar 1 cm panjangnya sekitar 8 atau 10 cm kemudian dilipat menjadi 2 di lem menggunakan lem box ini hasilnya seperti ini ini hasilnya kemudian ini ditempelkan pada kardus yang dipotong bulat kecil ditempelkan terus melingkar kemudian diatasnya lagi sampai banyak nanti hasilnya menjadi seperti ini kemudian untuk hiasan tengahnya ini hiasan hiasan bros biasa yang bisa dibeli di toko kerajinan nah bagaimana teman-teman bagus apa tidak ini nanti bisa menjadi sebuah hiasan dinding yang semuanya dibuat dari barang bekas untuk menempelkan ke dinding tinggal ditempelkan selotip pada bagian belakangnya tempelkan ke dinding bagus tidak alat dan bahannya sederhana barang bekas gunting lem fox yang harganya murah 10 ribu dapat sebanyak ini bisa menjadi sebuah hiasan dinding hanya tinggal dipoles dengan cet akrilik atau cet poster sekian saja teman-teman vlog kali ini mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan semoga bayangan kali ini bisa diambil manfaatnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah like share komen dan subscribe semoga amal kebaikan teman-teman mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di vlog vlog kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak kalah jika dibandingkan hiasan dinding dari kain flanel bukan